Intro Wakil Gubernur Papua Clementinal mengatakan sukses dan tidaknya Pilkada Serentak berkaitan dengan dukungan dana oleh karena itu Kepala Daerah wajib memberikan dana kepada KPUD Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 166 ayat 1 yang menyebutkan pendanaan kegiatan Pilkada dibebankan APBD dan dukungan APBN. Pilkara Papua bukan hanya mengejar sukses semata, melainkan harus berkualitas. Berkualitas di sini mulai dari penyelenggaran pemilu hingga ke pemimpin yang dihasilkan. Berkualitas di Papua, memang di Papua kelebihannya ada yang langsung, ada juga yang sinoket. Kita lihat dari sebelah kabupaten ini, jauh limo, pengundungan bintang, ada sinoketnya, muka keknya lebih harga semua. Dan saya kira mereka sudah siap semua. Hal terakhir yang kita mengekoordinasikan adalah menyekut anjaran. Karena itu... Tercatat 11 daerah yang melaksanakan pilkada di Papua, yaitu Kebupaten Kerom, Membramuraya, Pegunungan Bintang, Nabire, Melauke, Bovendigul, Asmat, Yaukimo, Yalimo, Waropen, dan Kebupaten Supiori. Dari Jayapura, Afi Tindarto, Noken Life.